Setelah tidak lagi menyerang nama Anas Urbaningrum karena difonis bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, mantan bendahra umum Partai Demokrat kini menyerang nama Edibaskoro Yudhoyono alias Ibas. Nazar menuding, putra Yudhoyono itu menerima 450 ribu USD dari proyek Wisma Atlet Sea Games. Nazar bahkan mengaku telah memberi bukti aliran uang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wisma Atlet untuk dikasih ambalang, tapi karena Rosa gak dapat ambalang kan uang itu dikompare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Alek Nurdin, sekitar 1 miliar. Terus ada juga uang itu yang diserahkan di Kempen Ski, 450 ribu dolar ke Mas Ibas. Tidak hanya proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas menerima suap dari proyek DSK Kamigas. Banyak proyeknya yang nanti saya akan jelaskan semua paketnya di mana, sampai pernah Sultan Batu Gana itu dimarahin Mas Ibas terhadap masalah proyek. Terima kasih telah menonton!